Halo teman-teman ketemu lagi dengan Bok Midut teman-teman semua hari ini Bok Midut masak ikan asin jambal roti dengan cara yang beda tidak cuma digoreng saja tapi jambal rotinya Bok masak dengan pete cina dan dikasih rasa asam manis pedas ini namanya asam-asam ikan asin jambal roti masakan khas Jawa Tengah selamat mengikuti biasanya jambal roti itu digoreng tapi hari ini berdasarkan request dari salah satu sahabat youtube jambal rotinya Bok Midut kreasikan menjadi asam-asam jambal roti ini adalah 1 oz jambal roti ini ada 5 potong ikan asin jambal roti sudah dicuci dan dikasih perasan jeruk nipis ini nanti saya tambahkan dengan lam torogung bubunya tomat bawang merah bawang putih dan asam lengkuas dan 3 jenis cabai cabai hijau rawit merah dan cabai merah langsung saja kita iris-iris bawang putih dan bawang merah seperti kalau kita mau membuat bawang goreng juga tomatnya kita iris-iris lalu lengkuas digeprek boleh dan asam ini asam jawa saya belah supaya kaldunya keluar dan juga cabai hijaunya saya potong besar belah 2 cabai merah dan rawit merahnya saya haluskan boleh juga diulek kalau teman-teman mau diulek atau kalau males boleh juga dipotong-potong seperti kita mau membuat tumisan tapi ini bok midut haluskan supaya nanti warna dari asam-asamnya lebih cerah langsung kita masak panaskan wajan tuang minyak secukupnya ini kurang lebih 5 sendok makan minyak teman-teman bisa kurangi kalau tidak suka setelah minyaknya panas pertama kita goreng dulu ikan asin jamba rotinya setelah sebelumnya ini mbok cuci dan sudah diperas dengan air lemon supaya nanti dagingnya lebih kenyal kita goreng jamba rotinya kurang lebih 70% matang kalau digoreng saja biasanya rada alot terutama lapisan luarnya dari jamba roti itu setelah itu saya masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris kita masukkan pada saat jamba rotinya setengah matang lalu kita tumis sampai bawang putih dan bawang merah harum dan ikan asin jamba rotinya warnanya ikut berubah menjadi coklat kekuningan setelah harum dan warnanya berubah coklat kekuningan masukkan tomat untuk menghentikan proses pemasakan bawang putih bawang merah agar tidak rosong supaya rasanya lebih nyatu karena tomat mengandung unsur air setelah itu setelah tomatnya layu kita kita masukkan cabai merah dan rawit merah yang sudah dihaluskan tadi deskripsi resepnya nanti saya tuliskan di deskripsi video teman-teman lalu kita masukkan asam jawa asam segar kurang lebih sebanyak 4 ibu jari lalu saya masukkan lengkuas dan kita tambahkan penyedapnya yaitu daun salam aduk sampai harum setelah itu kita tambahkan 1 ibu jari gula merah kita tumis bersamaan sampai harum karena jambal roti ikan asinnya sudah asin kita membubuhkan penyedap atau garamnya belakangan teman-teman lalu kita masukkan cabai hijau kita tumis sampai harum supaya rasanya menyatu harus sabar di sini harus benar-benar harum supaya nanti masakannya enak jangan buru-buru diberi tambahan air setelah harum dan layu semua bahannya sudah tidak sengak baunya setelah semua bahannya menyatu dan harum kita masukkan 500 mili air lalu buru-buru kita masukkan pete cina atau lam torogung catetan teman-teman pete cina ini tidak boleh dimasukkan pada saat air mendidih karena nanti dia tidak bisa mengembang atau bantet atau nanti kempes jadi nanti rasanya tidak retuk saat matang kalau saat memasukkannya air panas jadi airnya harus dingin seperti ini lalu setelah itu supaya nanti pete cinanya maksimal perebusannya tidak bantet kita tutup tutup kurang lebih ini 10 menit airnya sudah mulai agak surut peta cinanya warnanya juga sudah berubah dan dia mengembung artinya nanti dimakannya enak ketuk ketuk nah ini baru saatnya kita cobain untuk ini kan ikannya juga sudah matang ikan asin jambar rotinya kita cobain dulu untuk mendeteksi atau mengecek rasanya karena sudah ada asin dari ikan asinnya baru kita tambahkan penyedap saya tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk nanti rasanya supaya sama jadi pada saat memasukkan 500 ml tutup diamkan 10 menit baru kita tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan dan ini rasanya kita cobain lagi ya udah endes surendes udah gini aja teman-teman cara masak asem-asem nya tinggal ditanakan sebentar lagi saja 5 menit nanti siap kita matikan kompornya nah teman-teman itulah dia tadi cara mbok midut membuat asem-asem ikan asin jambal roti menu tradisional itu selalu endes surendes maknyus semoga yang sudah request suka dan cocok sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya salam kuliner maknyus sampai ketemu lagi di menu yang maknyus maknyus selamat selamat